Khususnya Inaya, perwakilan dari keluarga korban konflik keluarga di masa lalu. Juga perwakilan Pak Hairul Tanjung, Ari dan Budi. Yang kedua adalah tidak adanya oposisi. Nah tidak adanya oposisi ini sebenarnya bukan salahnya satu pasang calon. Tapi semua calon, 01, 02, 03, partai-partainya tidak ada yang mau beroposisi. Selama bertahun-tahun. Jadi kondisi demokrasi kita menurun salah satunya karena tidak adanya oposisi. 03 itu ya menurut saya, di dalam kasus Papua cukup problematik. Pak Mahfud pertama. Kalau Ganjar masih oke. Tapi Pak Mahfud itu punya pendekatan yang agak problematik. Jadi waktu Pak Mahfud menjadi Menko Paul Hukam, dia mendeklarasikan OPM sebagai kelompok teroris. Nah, Ibu Megawati pernah mengajak Prabowo sebagai calon wakil presiden pada tahun 2009. Dan Cheryl mengatakan, ya Megawati mengatakan sama-sama korbanlah dengan Prabowo. Saya kira untuk mengatakan pelanggaran kami itu selesai atau tidak, tidak cukup dengan mengatakan penjelasan yang sifatnya politis begitu. Jadi dua saksi ini adalah saksi awak kapal yang melihat sejumlah pemuda diikat matanya, lalu dicor kakinya, dan dieksekusi di suatu pulau dekat Jakarta. Ditembak satu persatu sampai ayahnya tenggelam. Nah, cerita saya ini kemudian dijadikan salah satu bagian atau sumber referensi dari Laila Kudori untuk menulis novel. Judulnya ada yang tahu? Laut Bercerita. Nah, itu. Jadi saya kira penculikan itu fakta, keterlibatan Prabowo itu fakta, tentu saja Prabowo tidak pernah diadili. Kenapa? Ada banyak sebab. Secara retorikal, tahun 2014 dia pernah mengatakan bahwa tinggalkanlah demokrasi liberal ini. Tapi di Singapura dia mengatakan, mari kita dorong demokrasi parlementer ala Westminster. Itu ketika dia memenangkan politik partai mayoritas dari 2014. Jadi dia ingin menghapuskan pemilihan langsung presiden. Kenapa? Karena dengan meniru Westminster Democracy di Inggris, maka Perdana Menteri atau Presiden ditunjuk berdasarkan keputusan mayoritas partai. Jadi ketika dia memiliki partai mayoritas, dia ingin pemilihan umum itu dilangsung. Tapi untuk menuju ke sana, dia juga mau mendukung direct demokrasi itu pemilihan langsung. Edward Aspinel mengatakan bahwa Prabowo sebenarnya orang yang menyukai demokrasi, menyukai pemilu, tetapi ia hanya ingin masyarakat memilihnya sekali saja. Setelah itu, dia tidak ingin ikut pemilihan, karena pemilihan itu tidak pernah ada lagi. Dengan kata lain, ia paling potensi besar akan membawa pemerintahan otoriter di Indonesia. Karena itu saya kira... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muda dan NC yang berbahaya. Khususnya Inaya, perwakilan dari keluarga korban konflik keluarga di masa lalu. Dampak konflik itu tinggi, sampai Angga pun menjadi korban konflik yang baru. Boleh. Oke, dan juga perwakilan Pak Hairul Tanjung, Ari dan Budi. Juga untuk Mas Angga, perwakilan Gibran. Gerakan Indonesia bersama Anies Baswedan. Tolong Gus Durian, honor MC dibagi ya. Dan juga perwakilan untuk Sheryl, pengwakilan pengusaha yang menguasai sepertiga ekonomi Indonesia. Yang terakhir, nggak tega nih, kurus banget. Ini perwakilan para jomblo. Tapi saya menghormati Pak Mahfud terakhir yang mundur. Mudah-mudahan setelah Pak Mahfud, Pak Ahok, mudah-mudahan Bu Risma katanya mau mundur ya. Atau Iwan Bujong mau mundur juga dari Jumsesnya. Oke, saya mau respon satu-satu ya. Soal, yang pertama, untuk gerakan Indonesia bersama Anies Baswedan ini, saya kira, tadi tidak tampak itu soal demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal, di dalam debat capres pertama, Anies dengan baik menjelaskan tiga pokok persoalan demokrasi Indonesia. Kok, pok tangannya cuma satu orang dari Anies Baswedan. Wah, ini pasti pendukung Caimin ini. Atau pendukung Nusron, ya kan? Jangan bro, jangan Nusron. Kacau. Oke. Ini ketularan MC kita ini, ya kan? Lupa tuh mau ngomong apa tadi? Ya, jadi, ada tiga pokok persoalan yang disampaikan oleh Anies dengan baik, dan saya kira ini bisa membantah perwakilan pengusaha sepertiga ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi. Tadi disebutkan juga oleh Angga, disebutkan oleh siapa namanya? Iwan, Iwan Bujang. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi. Kalau dalam setahun terakhir, Amnesty itu mencatat 268 orang menjadi korban. Bukan hanya Haris Azhar, Fathia yang ada di wilayah DKI, yang terkenal, karena pemberitaan dan seterusnya, tapi juga di pelosok seperti Rempang, Banglong, itu dikriminalisasi saat ini masih diadili. Juga di Jawa Timur, siapa namanya? Budi Pego. Budi Pego dituduh menyebarkan paham komunisme. Ada banyak lagi yang saya kira bisa disebutkan dari 268 ini, takutnya sampai malam kalau saya sebutkan. Yang kedua adalah tidak adanya oposisi. Nah, tidak adanya oposisi ini sebenarnya bukan salahnya satu pasang calon, tapi semua calon, 01, 02, 03, partai-partainya tidak ada yang mau beroposisi selama bertahun-tahun. Jadi kondisi demokrasi kita menurun salah satunya karena tidak adanya oposisi. Banyaknya mahasiswa turun ke jalan, aktivis turun ke jalan, korban turun ke jalan, itu menandai bahwa oposisi di parlemen sudah melemah. Karena itu, mereka turun ke jalan menjadi oposisi alternatif. Jadi demokrasi kita tidak baik-baik saja. Dua tahun lalu, Profesor Edward Aspinel mengatakan, meskipun kita sudah tidak lagi punya ruang publik untuk kritik dan protes, meskipun kita tidak lagi punya oposisi di parlemen, kita masih punya pemilu yang demokratis. Dan itu satu tanda penting bahwa Indonesia masih demokrasi. Tapi, dua tahun lalu, sudah banyak yang meragukan. Makanya muncul, jaga suara, jaga pemilu, jaga mertua, eh, enggak ada. Jadi jaga-jaga semua muncul itu. Karena apa? Karena ada banyak kecurangan-kecurangan pemilu. Jadi, saya kira demokrasi kita sangat bermasalah. Dan karena itu, saya berharap sekali orang seperti Angga tidak melupakan poin-poin yang pernah Anis sampaikan. Kalau yang saya ingin sampaikan, mungkin enggak apa-apa dilupakan. Minimal untuk forum ini. Yang kedua, Cheryl. Sebenarnya saya sudah pesan sama Panitia pas saya lihat namanya Cheryl. Aduh, jangan yang cewek deh. Saya mau nyerang, tapi kalau dipasang perempuan, saya agak, wah, ini enggak enak. dia nyerang. Soal pelanggaran HAM, Cheryl mengatakan sudah clear itu karena Ibu Megawati pernah mengajak Prabowo sebagai calon wakil presiden pada tahun 2009. Dan Cheryl mengatakan, ya Megawati mengatakan sama-sama korban lah dengan Prabowo. Saya kira untuk mengatakan pelanggaran HAM itu selesai atau tidak, tidak cukup dengan mengatakan penjelasan yang sifatnya politis begitu. Apalagi karena hubungan elitis. Benar enggak? Saya ingin jelaskan beberapa hal. Pertama, penculikan itu misalnya terjadi pada tiga gelombang. Gelombang pertama itu pemilu 1997. Gelombang yang kedua adalah pada menjelang sidang umum MPR bulan Maret tahun 98. Gelombang ketiga terjadi pada kerusuhan Mei 98. Nah, kenapa sampai Megawati mengatakan itu? Sebenarnya ada keterangan yang menarik, yaitu dari Jenderal Kiflan Zain. Kiflan Zain mengatakan, penculikan pada gelombang yang pertama ketika dilaporkan kepada Jenderal Faisal Tanjung, itu dilanjutkan. Ketika Faisal Tanjung sebagai Panglima Abri berganti dengan Jenderal Wiranto, ya kan? Jenderal Wiranto meminta Prabowo untuk menculik dua orang tambahan. Yang pertama, Megawati. Yang kedua, Amin Rais. Di situ Prabowo menolak. Tapi, momen itu mungkin membuat orang seperti Megawati atau seperti misalnya Amin Rais merasa dilindungi oleh Prabowo. Karena itu hubungan hubungan itu tetap berjalan baik. Sama seperti ketika Megawati tidak mendorong proses pertanggungjawaban hukum terhadap Jenderal Setyoso. Karena menjelang penyerangan kantor PDI, Jenderal Setyoso memberitahu Megawati akan ada penyerangan itu sehingga ia selamat dari serangan itu. Nah, tetapi itu adalah background politik yang tidak berarti bahwa Prabowo tidak menculik yang lain. Satu, keputusan Abri sendiri, Dewan Kehormatan Perwira, itu menyimpulkan Prabowo mengakui ia telah menculik. Dan karena itu pula ia diberhentikan dari kemiliteran. Itu yang pertama. Jadi bukan karena alasan politis, karena alasan pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Yang kedua, tim gabungan pencari fakta diketuai oleh Marzuki Darusman yang kemudian menjadi jaksa agungnya bapaknya Inaya. Marzuki Darusman dengan tim gabungan pencari faktanya menyimpulkan sejumlah Jenderal yang dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan May. Kerusuhan yang mengakibatkan begitu banyak anak-anak kecil dan warga miskin kota itu terbakar di pusat-pusat perbelanjaan. Dan di dalam kasus tersebut penculikan juga terjadi. Di dalam kasus tersebut juga perkosaan terhadap kelompok masyarakat Dionghoa, perempuan Dionghoa, itu terjadi. Prabowo dianggap salah satu yang bertanggung jawab. Itu sebabnya waktu pemiluan umum 2014, Prabowo mengangkat isu yang sangat rasis. Anti asing dan anti asing. Jadi, ini temuan Dewan Kehormatan Perwira bukan sekedar hubungan politis. Yang ketiga adalah Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Komnas HAM resmi dibentuk pada tahun 2008. Kesimpulannya menyebutkan nama Prabowo sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab dan harus disidik lebih jauh di tingkat kejaksaan agung. Laporan itu diserahkan kepada DPR. DPR menyimpulkan, merekomendasikan empat hal. Pertama, bentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, cari di mana kejelasan nasib dan keberadaan mereka. Yang ketiga, berikan mereka reparasi, perbaikan, pemulihan. Yang keempat, ratifikasi Konvensi Internasional tentang orang hilang. Presiden SBY mungkin karena sesama militer, sesama Akmil di militer gitu, dia enggan untuk memproses hukum itu. Akhirnya hanya menandatangani perjanjian atau konvensi internasional tentang orang hilang. Nah, tiga rekomendasi lainnya sampai hari ini belum ada yang berani membentuk. Dalam pertemuan 2010, Pak SBY mengatakan kepada saya, oke, kalau saya adili, bagi kira-kira resikonya apa? Kalau saya tidak ketemu mencari, apa penjelasan saya? Saya katakan, Pak, cari aja dulu. Nggak perlu khawatir kalau nggak ketemu. Karena masyarakat, terutama korban, kalau melihat negara sungguh-sungguh untuk mencari keberadaan mereka yang masih hilang, pasti masyarakat akan merasakan keharuan proses pencarian. Karena saya pernah sampaikan dua saksi kepada Pak SBY yang mengetahui di mana mereka berada. Jadi, dua saksi ini adalah saksi awak kapal yang melihat sejumlah pemuda diikat matanya, lalu dicor kakinya, dan dieksekusi di suatu pulau dekat Jakarta. Ditembak satu persatu sampai ayahnya tenggelam. Nah, cerita saya ini kemudian dijadikan salah satu bagian atau sumber referensi dari Laila Kodori untuk menulis novel. Judulnya ada yang tahu? Laut Bercerita. Nah, itu. Jadi, saya kira penculikan itu fakta, keterlibatan Prabowo itu fakta, tentu saja Prabowo tidak pernah diadili. Kenapa? Ada banyak sebab. Sebab yang pertama, Prabowo mengambil cuti ke Jordania. Enggak ada yang ketahuan. Tapi yang kedua adalah Prabowo menantunya Soeharto. Menantunya Jokowi saja yang berperkuasa 66 tahun atau 9 tahun enggak bisa disentuh. Apalagi menantunya Soeharto. Kawin dengan anak keempatnya Soeharto, bukan anak keempatnya Gusdur. Yang itu lucu, Pak. Yang kaget berapa yang tadi enggak bisa dilucuin, bro. Gila, loh. Kalau gue dilucuin, ngeri gue. Beneran, gue kualat ya, Pak. Kalau dilucuin itu. Nah, itu. Dan, Prabowo menikmati kehidupan yang mewah. Di masa itu, dari ekonomi rente kayu, makanya ia masih punya ratusan ribu hektare hingga harim. Dan ia tinggal di sebuah pemukiman yang luas, di mana kuda-kudanya sangat mahal, meskipun kuda-kudanya sekarang tanpa Tuhan yang bisa menaikinya. Satu jam. Oke, tinggal satu jam. Oh, tinggal satu hari. Oke, oke, oke. Tapi singkatnya, saya kira terlalu banyak untuk saya utarakan kalau bicara soal Prabowo gitu ya. Secara temperamental ya bukan orang yang stabil. Secara retorikal, tahun 2014 dia pernah mengatakan bahwa tinggalkanlah demokrasi liberal ini. Tapi di Singapura dia mengatakan, mari kita dorong demokrasi parlementer ala Westminster. itu ketika dia memenangkan politik partai mayoritas dari 2014. Jadi dia ingin menghapuskan pemilihan langsung presiden. Kenapa? Karena dengan meniru Westminster democracy di Inggris, maka Perdana Menteri atau presiden ditunjuk berdasarkan keputusan mayoritas partai. Jadi ketika dia memiliki partai mayoritas, dia ingin pemilihan umum itu dilangsung. Tapi untuk menuju ke sana, dia juga mau mendukung direct demokrasi itu pemilihan langsung. Edward Aspinel mengatakan bahwa Prabowo sebenarnya orang yang menyukai demokrasi, menyukai pemilu, tetapi ia hanya ingin masyarakat memilihnya sekali saja. Setelah itu, dia tidak ingin ikut pemilihan karena pemilihan itu tidak pernah ada lagi. Dengan kata lain, dia paling potensi besar akan membawa pemerintahan otoriter di Indonesia. Karena itu saya kira sebaiknya Ya, kebetulan kamu maaf ya, Mas. Udah? Cheryl, maaf Cheryl ya. Sampai lupa loh. Oh, 03. Takut sama Mbak Lisa. 03 ya. Saya juga gak percaya-percaya apa sama 03 soalnya. Ada sepanjang itu juga bidatonya dari 03. Tadi mungkin orasi yang paling bagus dari Iwan Bujang. cocoklah gabung di total politik, bro. Tapi clear tadi, ada beberapa yang akurat seperti Ganjar misalnya. Saya pernah demonstrasi membawa para petani ribuan orang di depan gedung DPR. Cuma satu anggota DPR yang muncul. Ganjar. tapi tentu saja ada banyak kelemahan, ada sisi kelemahan lain. Suatu hari saya bertemu di Kompas. Saya, Sukhidi, Budi Manta Nurjo, ada Mas Ganjar. Sepanjang kita ngeriung, gak ada satupun diantara kita yang diberi kesempatan ngomong. Medi Opo. Medi Opo. Jadi, saya kira punya potensi yang keras juga, punya potensi yang gak bisa dikritik. Tapi, tentu saja keberadaan Pak Mahfud harus menjadi penyeimbang. Meskipun, dalam banyak kasus, saya juga bertentangan dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini, orang yang sebenarnya sederhana, betul. Lu bukannya seneng, Nek? Soalnya apa? Kalau Alisa sama Inaya ke 0-2, gak mungkin. Ya kan? 0-1 mungkin gak, kira-kira? Karena ada konflik keluarga tadi, jadi gak mungkin. Jangan-jangan itu pasti ke 0-3 gitu kan? Enggak, enggak bercanda saya. 0-3 itu, ya menurut saya, di dalam kasus Papua, cukup problematik. Pak Mahfud pertama. Kalau Ganjar masih oke. Tapi Pak Mahfud, itu punya pendekatan yang agak problematik. Jadi, waktu Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, dia mendeklarasikan OPM sebagai kelompok teroris. Itu melukai banyak orang Papua. Kita tahu lah bahwa mereka terlibat dalam kekerasan, tapi untuk menggolongkan mereka sebagai teroris, saya kira salah. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok pembebasan. Nah, harusnya dialog ya, seperti dikatakan oleh Ganjar, oleh Anies gitu kan. Prabowo juga lumayan oke waktu di acara Muhammadiyah itu. Dia mengatakan harus ada perundingan, harus ada amnesti. Tapi waktu di debat capres pertama, agak buruk. Mungkin lupa sama Gemoy, ya kan. Kembali ke Pak Mahfud. Dalam kasus 65, itu juga bermasalah. Kenapa? Pak Mahfud waktu itu seperti menyederhanakan problem Exil di luar negeri. Kalau Anda belum tahu Exil, biasanya nonton setelah ini, nonton filmnya Lola di sini. Exil itu adalah orang-orang yang dibuang. Padahal mereka adalah Lola Amaria, bukan Lola ICW. Kalau Lola ICW belum bikin film. Nah, dia mengatakan bahwa nanti kami bereskan lah, kami akan kasih pasport tanpa biaya 0 rupiah. Tapi kami tidak akan pernah cabut tab MPR nomor 25. Wah, saya sedih banget dengar itu. Dan banyak keluarga korban, termasuk para penyintas 65, yang sedih mendengar itu. Kalau soal pasport, nggak ada biaya, nggak terlalu menarik. Karena lebih baik menjadi warga negara Eropa daripada menjadi warga negara Indonesia. Jaminan sosial jauh lebih tinggi. Tapi kalau Indonesia menjanjikan, atau Pak Mahfud menjanjikan penghapusan tab MPRS, saya yakin Pak Mahfud akan diterima. Dan kalau Pak Mahfud berani menghapus tab MPRS nomor 25, barulah saya berani mengatakan Pak Mahfud adalah jelmaan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah berani. Jadi menurut saya itu harus ada perbaikan. 03, saya titip itu. Supaya nggak terlalu lama, saya udah hidul situ ya. Kritiknya cukup kan? Udah lama. Udah lama. Waduh Pak Gatot. Terima kasih kepada perwakilan keluarga Hairul Tanjung dan korban konflik keluarga. Saya harus kembali ke tempat duduk di sebelah istri saya. ziya. PEMBECI